Geliat kampanye pemilihan Presiden 2019 semakin memanas setelah Partai Persatuan Pembangunan Kubu Muktamar Jakarta mendeklarasikan dukungannya kepada Capres-Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Deklarasi dukungan P3 hasil Muktamar Jakarta untuk Prabowo Sandi digelar tadi malam di kediaman Prabowo Subianto di Kepayoran Baru, Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Ketua Umum Humprey Jemat dan dihadiri oleh 34 Dewan Pimpinan Wilayah P3 versi Muktamar Jakarta. Keputusan ini didasari pada kesamaan visi-misi dengan pasangan Prabowo Sandi yang dibahas pada Mukernas P3 pertengahan November 2018. Bahwa memang dukungan dari umat dari Gresut ini sangat kuat. Dan ditambah lagi kita bisa lihat pada saat setelah hasil Mukernas itu dibacakan dan kemudian disebarluaskan di publik. Itu responnya adalah sangat positif. Bahkan tadi saya bilang bahwa ternyata kader-kader P3 yang tadinya apatis dan juga tidak boleh dibilang tidur, itu kemudian bangkit lagi. Mereka bilang bahwa kalau memang pilihan Mukernas Muktamar Jakarta seperti ini, kita akan dukung habis untuk itu. Terima dukungan ini dengan penuh rasa penuh jawab, dengan penuh tekad untuk tidak mengecewakan harapan rakyat dan harapan bangsa Indonesia seluruhnya. Atas nama diri saya, atas nama saudara Sadi Aga Saudara Di Kuno, dan atas nama seluruh koalisi Indonesia Adil Makmur.